Kita tahan dulu ya Prof, ya karena kita melihat Baik silahkan teman-teman nih Sebelum kita melihat bagaimana Pasangan Anies Muhaymin Sedang berjalan menuju ke tempat konferensi pers Karena kita akan mendengar juga bagaimana tanggapan Dari capres pasangan Nomor urut satu ini mengenai performa dari Muhaymin Iskandar pada malam hari ini Kita akan tunggu bagaimana komentarnya Ini juga akan menjadi satu hal yang menarik Putri Betul sekali, kita lihat saat ini Sudah melangkah dari luar ruangan Menuju tempat konferensi pers yang telah disiapkan Mengenakan kemeja putih Dua-duanya Pak Anies, Baswedan Dan juga Gus Muhaymin Pasangan Amin, sepertinya akan menjadi pasangan Pertama seperti biasa juga Pada saat debat, kesempatan untuk bisa Diberikan kepada masing-masing paslon Memberikan pernyataan kepada media Sesuai dengan nomor urutnya Sepertinya memang pasangan Amin akan diberikan Kesempatan yang pertama, ini dia Ini merupakan tempat yang memang Disediakan untuk para pasangan Calon memberikan keterangan kepada media Dan kita lihat, jadi sedikit raut muka yang ditampilkan Ada raut muka rasa puas sepertinya Betul, senyumnya lebar sekali Senyumnya lebar, mungkin ada rasa lega juga kali ya Karena untuk cowok pres sudah selesai debatnya Masih tinggal satu lagi untuk debat cowok pres Kita akan coba dengarkan Dari pasangan Amin Alhamdulillah, terima kasih semua Memberikan tanggapan terkait jalannya debat malam ini Ya, pertama Saya sangat berterima kasih Kepada seluruh kaum muda Teman-teman Yang begitu semangat Memberi masukan pikiran, gagasan Dan idealisme untuk menata bangsa ini Ternyata muda itu bukan soal usia Muda itu soal semangat, gagasan Dan rencana-rencana menyelamatkan Dan memajukan bangsa kita Yang kedua Saya berterima kasih kepada Prof. Mahfud Yang telah menjadi lawan debat Sebab lawan debat itu teman berpikir Mencari solusi Mengadu argumen Untuk mencari jalan terbaik buat bangsa kita Terima kasih Semoga debat ini Terjaga menjadi kekuatan Untuk menyangga Wibawa dari gagasan pikiran Dan cita-cita kita semua Nah, yang ketiga Saya bentar lagi mau telpon Pak Lembong Bukan minta masukan, bukan Telpon Pak Lembong Ada yang rindu rupanya Baik, terima kasih Pak Mohaimin Pak Anis ingin menambahkan Ada tiga kata Atas apa yang dikerjakan Gus Mohaimin Malam ini Satu bangga Dua bangga Tiga bangga Tiga Saya bangga kenapa? Karena Gus Mohaimin menjaga marwah debat Menjadi forum Untuk bicara polisi Bukan definisi Menjaga forum ini Sebagai forum menunjukkan Bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan Kepemimpinannya Level kebijakan Bukan level yang teknis Yang sama sekali jauh Dari tingkat kepemimpinan nasional Yang kedua Menunjukkan sikap Yang menghormati Lawan bicara Menghargai Dan tidak sedikitpun Merendahkan Orang yang sedang Menjadi lawan debat Karena seperti dikatakan tadi Lawan debat adalah teman berpikir Dan Gus Imin Menunjukkan kepada kita Sikap yang terhormat Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik Semua mulai dari etika Kalau etik itu Dihormati Ditinggikan Maka perilaku Akan mencerminkan itu Dan tadi Kita menyaksikan Saya rasa Surah Rakyat Indonesia Malam hari ini Bisa menyaksikan Bukan hanya gagasannya Tapi etika Dalam forumnya Ditunjukkan Kenapa? Karena Ini level nasional Yang nantinya Akan menjadi contoh Bagi Seluruh anak bangsa Di dalam berperilaku Keseharian Saya bangga Atas apa yang tadi Disampaikan oleh Gus Muhaimin Dan saya yakin Rakyat Indonesia pun Melihat ini sebagai Contoh Bagaimana Berdialog secara Terhormat Terima kasih Baik Terima kasih Pak Anies Pak Muhaimin Kini kami Berikan kesempatan Kepada teman-teman media Untuk Memberikan pertanyaan Mohon mengangkat tangan Menyebutkan nama Dan nama media Silahkan Mas Baju coklat Betul Selamat malam Pak Anies Pak Muhaimin Saya ingin bertanya Mengenai Mengenai Konten di debat tadi Yang Paslon nomor 2 Menggunakan gimmick Dalam Penyampaian debatnya Bagaimana komentar Pak Anies Dan Pak Muhaimin Mengenai hal tersebut Lalu persiapan Pak Anies Mengenai di debat terakhir Pak Yang akan dimulai Dalam pekan depan Bagaimana Pak persiapannya Apakah akan tampil Menyerang kembali Atau ada strategi-strategi lain Pak Terima kasih Baik Silahkan Dijawab Langsung Pak Muhaimin Ya Ini Tes Tes Ya Debat ini adalah Keseriusan kita Untuk Menata bangsa Kegagalan Seluruh Pembangunan kita Hari ini Kita selalu Terjebak pada Gimik-gimik Yang tidak pernah Membawa Kepada Perbaikan Kita harus Pada Substansi Dari pembangunan kita Sehingga Gimik-gimik bagi saya Itu Membahayakan Keberlangsungan Visi dan misi kita Terlaksana Baik Panis Tambahkan Meneruskan Kalau substansinya kuat Tidak perlu banyak atraksi Rumus itu Kalau substansinya kuat Tidak perlu banyak atraksi Tapi kalau substansinya lemah Harus ditutupi dengan atraksi Itu serhana sekali Yang kedua Ketika Kita menyampaikan Gagasan Akan bisa terlihat Mana gagasan Yang otentik Mana yang kosmetik Oke Anda akan bisa menyaksikan Di situ Jadi Bagi kami Ini adalah Sebuah Kesempatan Bagi rakyat Untuk melihat Mana yang Substantif Dan mana yang Otentik Karena Pada mereka lah Kita perlu titipkan Kepercayaan Untuk masa depan Republik ini Terkait Debat terakhir Terlalu awal Kalau dibicarakan sekarang Kita tunggu waktunya nanti Ya Baik Kami berikan kesempatan Satu lagi Gak apa-apa ya Baik Satu pertanyaan lagi Kepada teman-teman media Mohon angkat tangan Baik Silahkan Malam Panis Gusimin Diana dari CNN Mau tanya Dua pertanyaan Yang pertama Soal komitmen Anti-nikel Tadi 0-2 Agak mengarahkan Sebenarnya Apakah Menanyakan Sebenarnya lebih 0-1 Apakah anti-nikel Atau tidak Kemudian yang kedua Tadi Gusimin Kalau saya tidak Salah dengar Hanya berterima kasih Kepada Pak Mahfud Ini artinya bahwa Menilai Mas Gibran Tidak menjadi teman Debat yang baik Pada malam hari ini Terima kasih Gus Pak Baik Silahkan Ya Kita Kita Bukan anti-nikel Atau anti-tambang Tapi kita Tidak ingin Gegabah Merusak lingkungan Itu intinya Sehingga Nikel Atau tambang Kita Harus berdampak Pada kemakmuran Semuanya Bukan segelintir orang Yang kaya Boleh terus kaya Tapi yang lain Jangan menikmati Limbahnya Sama-sama kaya Sama-sama nikmat Itulah yang kita inginkan Yang kedua Pak Mahfud Telah menjadi Teman Debat yang produktif Yang Menjaga Kewibawaan Debat kita Malam ini Sehingga Punya Masa depan Yang lebih baik Buat visi kita ke depan Sampai disitu aja Sudah cukup Pak Anies Mau menambah Sudah Saya rasa Kita semua sudah lihat Sudah cukup Tinggal sekarang Silahkan Rakyat Indonesia Membandingkan Menyandingkan Dan ambil keputusan Kepada siapa Kepenangan itu akan diberikan Baik Terima kasih banyak Kami ucapkan Terima kasih banyak Kami ucapkan Kepada Pak Anies Dan juga Pak Mohaimin Selamat malam Kami persilahkan Ya apresiasi dan juga rasa Bangga Ini disampaikan oleh Pak Anies Atas performa Yang ditujukan oleh Gus Mohaimin Pelukan erat Pelukan banget Luar biasa Bangganya sampai tiga kali Putri Bangga Bangga Dan juga bangga Bahkan pada saat Konversi PES ini pun Ada kalimat-kalimat Yang menuju kepada Seseorang Rivalnya juga Jebut-jebut Ada yang kangen Dengan Pak Tom Lembong Itu dia Menarik sekali Apa yang disampaikan oleh